Assalamualaikum Wr Wb 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 Tapi masih satu wilayah Ketamatan Mahurujo Ini kemarin yang terdampak bencana banjir bandang ya Di video sebelumnya Jadi, tempat berkumpul bocil-bocil untuk mancing hiburan ya Tapi hati-hati kalau ketang tidak mulai loh Mora-mora banjir ya Untuk pira? Untuk si jiung, jadi untuk hiburan Ini sungai, kalau tidak banjir kayaknya Tapi banjir luar biasa banget ya Nah, di sebelah sana juga ada yang mancing Ini cawak kita, ya Aduh Oh, Mas Danda Bisa langsung Jadi, ada yang mancing Ini lor apa kecil, Mas? Lor ya sampai ini Ini lor ya Lor kali ini, yang kali tengah Lor, yang kecil kali sama, yang serang lor Jadi, lain wilayah Nah, ini cewek, ceweknya mancing lor Kayak bocil lor Jadi, kayak gini kondisi Enggak ini sinyal, kondisi sungai Sekarang ini enggak banjir, tapi mendungi petang lor Ini lor yang sampai Bisa langsung Tiro Lek lor, kondisi Mendungi petang, jangan masuk lor ya Mora-mora banjir lor Ini lor ya Wah, apa ini lor ya Apa ini lor ya? Lor ya lor, yang mancingnya enggak ngerti lor Lor apa Lor, ini suan krep Enak lagi buat suan krep Ini suan krep Nah ini lor, jadi ikannya, apa ini lor ya? Lengarannya, geloso Hitam-hitam untuk ikannya Oke, kita lanjut Lihat kondisi terkini Pasca banjir Ini suan ya banjir ya Kamu makan sampan nanti? Ngosorkono? Kena banjir ya rafinan ya? Enggak aman? Alhamdulillah Nah sampan mancingnya Leng, yang kita usah makan Cuyuh no Mana rosa nengah loh Nah Enternya cuyuh Jadi, biasanya kayak korna peteng lor Sungai ini moro-moro banjir Jadi harus istirahat hati-hati Nah, kayak Mas Danda Ya sampai nge-vlog nah Untuk cuyuh Nge-kontan Mas Danda nge-kontan tiktok Sedat-sedat kok Nah ini Kasih PSHT lor Salam Prosedaraan Salam seduluran Selamat ya mas ya PSHT Kejaya lor Ini lup Bujimur yang ini lor ya? Ini mbak E Pemancing handal lor Gyan Wah Tauanak Masuk Intanya Tuan Krap Oke lor Kita lanjut Keliling Lihat kondisi terkini Pasca banjir satu bulan ini Ini kita keliling Di daerah Kali Tengah Ya Kepanda Serang Sebelah Kono Desa Serang Sebelah sini Desa Kali Tengah Oke kita lanjut Oja Lali Dukungan nih Like, komen, share, subscribe Biar itu ke depan channel ini Bisa lebih maju dan berkembang Dan bisa bermanfaat Bagi orang lain Ini juga salah satu yang kena Terdampak banjir kemarin ya Warung ini Mbak Wanten Kopi Oh Mbaknya Pincang Kok kok ini Mbaknya Pincang Sehingga ini banjir Nggak bikin-bikin Nggak Ini Ya Allah Korsi ini berarti Ini catat banjir Nah ini Dibetan Wah berarti Dibetan Jangan wagen Jadi ini Lemari juga Katut Hanyut Korsi Kemarin Ini Gantung-gantungan Luruh Biasa Kita Dibetan Liru Tangan Lemah Dibetan Apa Nggak 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 Terus Bawannya Tenggal Nggak 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 Enggak Terus 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 Mbah Terus Terus Nah Surya Pak Amit jadi ini warung kemarin itu juga katut banyak banjir jadi sampai sini banjirnya guysnya jam itu kaleng bensin tabung gas maka 3.ids nyelamat barang-barang tetap Canadian jadi hanya, kita melarikan tempat website nge-nge-nge-nge berarti namung TV kali kulkas nikus yang selamat dagangannya niku nge-nge disampun kotak keliling mereka apa nge-nge kayak inilah cerita pasca banjir satu bulan kemarin ya jadi banjirnya luar biasa banget ya kayak apa ya lemari hias sisa-sisa banjir kemarin atas banjir oke ya silahkan di like, di komen, di subscribe biar ke depan channel ini bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain ini sisa-sisa bencana banjir kemarin yang udah satu bulannya jadi mungkin sahabat desa yang lama gabung ini tahu ini di rumahnya daerah Pak Da yang dulu di daerah ini di sungai ini gak nyemur gatung di daerah sini loh sekarang jadi kayak gini kondisinya setelah satu bulan ya satu bulan banjir dan saya gak sendiri bersama saya jadi banjirnya tuh kayak gini riliki ya ini tiang listrik juga roboh jadi tiang listriknya sekarang itu ikut apa-apa dikambil ya wah kayak sebaru dadakan berarti waktu banjir ini roboh loh kena banjir kemarin ya kayak gini lah kondisi terkini pasca banjir bandang satu bulan yang lalu ya Alhamdulillah kondisinya udah berangsur-angsur pulih meskipun ya jalan-jalan ini masih sebagian dianes yang rusak iril ya belum sempat dibenahi buat dulur-dulur minta doa dan dukungannya terus supaya ke depan channel ini bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya kayak kandang-kandang singhanyut nah udah dibikin lagi lor kemarin banyak banget ternak tambing di daerah sini yang ikut hanyut banjir ini masih di wilayah Desa Kalitengah Kecamatan Marujo Kabupaten dan di Tarah Jawa Timur mungkin sahabat risau bisa lihat kondisi pasca banjir itu di video sebelumnya nah itu rumah pakda di atas sana ya di pengrajin kerupuk gadung karena disini tempatnya tempatnya pengrajin kerupuk gadung lor nah ini sisa-sisa banjir kemarin ini bekasih kandang juga ini lagi boleh kayu yang enak lor kayu waka bagi dulu dulu rodo lali di komen di like di subscribe biar ke depan channel ini bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain ini juga bisa bekasih kandang bagaimana pak berarti sudah satu bulan lebih lor ini juga ini juga kelopok kenyut atau kelopok darah ini ini juga sudah ini ini juga ini juga ini juga ini juga bekasih ini di sabi ini sabi itu adanya juga pece dan ini juga dame kandang titik dari dua yang seperti ini dan ini masih ini dame kandang sabi di bawahnya 1,5 meter sebelah ini ya nah di sini ini bangun kandang dud 1,5 meter di sini kandangnya di hidup ini kurung tempat dia yang kandangnya duduk di hari ke parung orang gisi aduh banjir ini bencana ini bencana bencana aleh banjir 2014 ini agen ini Pak agen mas agen 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 tapi banter ini oh banter ini kajak matang 10 cm ini 50 cm tadi berkade koyok ceng 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 repi koyok ini gini gini Hai leseng terusnya ngapain ku mendok kacah singkatut dek selai peken ya gilain peken, gilain peken riku gilain peken riku sebelah gilain gilain peken seng katot nih kum ya selawai karek seluruh dikur uuuuh dikarek riki gilain peken riki kayak nih ku panggil yang putih pak? putih panggil putih panggil jadi air ini lor air sungai ini menuju ke sungai berarti seret nih ya pak? tembusan ya monggo pak? iya beginilah kondisi saat ini pasca satu bulan banjir bandang lor jadi ini bekas kandang ada tiga kandang seperti cerita bapaknya tadi yang hanyut jadi ini kandang-kandang baru lor berarti ini sepaser ya lor wah sempus ke cuaca ya perembang perembang mudah-mudahan dengan kejadian kayak gini mungkin bisa menambah introveksi diri kita ya menambah keimanan kita kebakwaan kita kepada sang pencipta lebih sabar lebih ikhlas ambil hikmah di setiap kejadian ya pokoknya terus lah kebar benih kebaikan selagi masih ada kesempatan dan selalu syukuri nikmat yang sungai gak banjir ya kayak gitu lor dani tapi like banjir wah ini luar biasa ini juga mungkin kemarin itu bekas lampoli lor disini ada lampoli untuk kegiatan sore hari masyarakat disini ya olahraga sore hari sekarang udah tersapu banjir tinggal garisnya ini lor ini udah dibersihkan sisa-sisa banjir kemarin itu ya ini rumahnya Mbahar kolam renangi satu-satunya yang punya kolam renang di desa kali tengah kolam renangi juga ikut terdampak banjir bandang kemarin itu sekarang ropoh itu kolam renang jadi di banjir kemarin itu korbannya banyak banget gak disini aja di Ludoya juga parah kemarin itu kondisi saat ini ya pasca banjir bandang satu bulan satu bulan ya satu bulan lebih lor oke kita lanjut piling lihat kondisi tergini sama asis saya kemarin itu jalan ini gak kita jalan ngedud lor campur ngedud ya ubahasannya di sana lumpur di lumpur campur air karena tinggi lumpur itu segini satu meter ya lebih ya ini satu meter lebih lor ini gitu di kandang-kandang baru ini terima kasih buat dulur-dulur dimanapun panjir dengan berada saya mewakili warga Kalitengah matur suun sangat yang udah membantu para relawan membantu apapun saya mewakili warga Kalitengah mengucapkan terima kasih banget atas bantuannya mudah-mudahan bisa berkah barokah dan apa yang jadi niat tujuan panjir dengan bisa dijapai oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke ya buat sahabat esok mungkin sekian dulu video ini dicampung di konten selanjutnya kayak ginilah kondisi terkini di lokasi banjir bandang pasca satu bulan ini ya matur suun waktu ini doa terbaik kegembangan jeningan semua pokoknya teruslah tebar kuning kebaikan selagi masih ada kesempatan dan selalu syukuri nikmat yang ada nikmat iman nikmat umur nikmat kesehatan nikmat rezeki benar-benar semua barokah saya wabila ada salah kata dan ucap minta maaf matur suun waktu ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sahayu selamat menikmati